Pajak Perusahaan Kaya Pajak tersebut disampaikan ketika para Menteri Keuangan G20 bertemu untuk membahas sebuah pajak perusahaan minimum yang akan melemahkan pemanfaatan tempat-tempat penyembunyian pajak yang selama ini sangat merugikan keuangan pemerintah. Vitor Gasper, Kepala Departemen Urusan Fiskal IMF mengatakan, IMF telah menyerukan tingkat pajak pendapatan perusahaan global yang minimum sebagai cara untuk menghentikan perusahaan-perusahaan menghindari pembayaran pajak pendapatan mereka. Gasper berbicara kepada wartawan ketika meluncurkan laporan pemantauan fiskal IMF yang berpendapat pemungutan pajak lebih besar terhadap perusahaan dan individu yang kaya. Meskipun bersifat sementara, bisa mendanai kebijakan yang diperlukan untuk memastikan pemulihan dari pandemi. Paulo Mauro, Wakil Direktur Departemen Urusan Pajak menekankan pilihan yang memanfaatkan sebuah kontribusi pemulihan atau pengungutan tambahan terhadap pendapatan pribadi atau perusahaan mengingat bisnis tertentu sangat sukses selama pandemi. Harga saham di seluruh dunia, terutama di sektor teknologi, melonjak selama pandemi dan berlangsung semakin cepat dalam beberapa pekan terakhir, serta mencetak ekor baru ketika ekonomi global menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang kuat. Presiden AS Joe Biden sebelumnya mengumumkan rencana menaikkan pajak perusahaan untuk membiayai program infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja besar-besaran senilai 2 triliun dolar. IMF mengatakan negara-negara maju juga bisa mengambil langkah-langkah seperti menutup celah-celah dalam pajak pendapatan modal, pajak properti, dan pajak warisan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak, serta wajib menghindari kerumunan. Dengan penerapan pilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia. Selamat menikmati.